Intro Assalamualaikum, hai Ini dia Ado A20F, sepeda lipat elektrik dengan desain tangguh Yang sangat cocok sekali untuk diajak jalan kemanapun di segala rintangan Kenapa saya bilang cocok diajak jalan kemanapun? Karena Ado A20F ini punya motor berkekuatan super besar yaitu 500W Dan speed 40km di mode unlock Kalau kamu baru denger brand Ado, jadi mereka itu produsen sepeda elektrik asal China Yang sering ngeluarin produk sepeda listrik Dan gue bersyukur banget soalnya sekarang distributornya udah ada di Jakarta Dan proses pengirimannya ini terbilang sangat cepet, cuma 3 harian aja guys Dan selama pengirimannya ini dateng dengan kondisi box yang aman dan rapi Kalau kamu suka paranoid nih beli produk yang mereknya dari China itu Sekarang kamu gak perlu takut lagi kalau mau klaim garansi yang keburu abis Pokoknya e-bike Ado A20F ini masa garansinya 10 tahunan guys Wih lama banget ya Oh iya harga sepeda Ado A20F ini dibanderol sekitar 12 jutaan Dan link pembeliannya udah saya taruh di kolom deskripsi So, di dalam paket penjualan sepeda elektrik ini dapat satu set charger, tools untuk merakit, user manual yang sangat tebel, dan di kotak kecil ada aksesori spawn holder Nah inilah sepeda lipat yang bobotnya ini cukup berat banget Saya aja sampai minta dibantuin tim untuk ambil unitnya ini Sebelum ke tahap perakitan, pastiin copot dulu busa-busa yang nempel di bodinya Dan oh iya, ternyata dapat bonus pompa angin yang desainnya imut gini guys Proses perakitan Ado A20F ini terbilang, hmm, simple banget nih Yang pertama buka dulu sepedanya, terus jangan lupa kunci di bagian pembatas bodi baterai Abis itu pasang stang, pastiin harus sejajar stiker atas bawahnya Dan terakhir, kencengin pake tools tadi Untuk aksesoris lain, di Ado A20F ini tinggal pasang pawn holder aja Selebihnya kayak pedal dan jok udah terpasang dari sono-nya Sepeda Ado A20F ini sebenernya ada dua varian warna Yaitu putih dan hitam punya saya ini Finishing catnya ini bagus banget, teksturnya dong gitu Dimensi sepeda ini dalam keadaan dilipat ada di 98 x 45 x 77 cm Dan kerennya lagi, Ado sangat detail banget dengan menyediain tempat dudukan saat dilipat Jadi kalau sepeda ini lagi disimpan, gak akan ngerusak pedal yang bersentuhan langsung dengan lantai atau tanah Terus kalau udah dibuka, dimensi sepeda ini jadi 174 x 53 x 120 cm Memang sekirlas terlihat kayak sepeda konvensional gitu Nah guys, karena Ado A20F ini konsepnya folding bike Jadi sangat mudah banget untuk dimasukkan ke bagasi mobil atau saat dibawa naik anak tangga By the way, berat Ado A20F ini ada di 30 kg-an Ditambah build quality-nya cukup solid Dan materialnya ini dari aluminium alloy yang 40% lebih ringan dari carbon steel Di atas tangnya ini ada 2 tombol untuk nyalain lampu depan Dan si lampunya ini bisa disesuaiin tingkat kemiringannya By the way, cahayanya tergolong cukup terang dan bisa diandelin saat di malam hari Lanjut lagi, ada tombol klakson Dan yang ini monitor LCD yang sangat tajam, include 3 tombol Terus ada port charger USB untuk pengisian baterai smartphone Dan di sebelahnya lagi itu ada pawn holder Kemudian di kanan ini ada gear Shimano yang punya 7 level kecepatan Dan settingan gear-nya ini ada tuas untuk naikin gigi sekaligus tombol untuk menurunkan gigi Oh iya, untuk sistem remnya sendiri Ado A20F ini pakai dual mechanical disc brake yang bisa nurunin kecepatan secara perlahan Atau saat rem dadahkan pun sepeda ini cepet banget berhentinya Pakem gitulah ya Terus yang paling saya suka dari sepeda ini bentuk kedua bannya yang super jumbo Diameter velgnya ini ada di 20 inci dengan lebar ban 4 inci Sampai sini saya mikir kok bagian belakangnya gak ada suspensi peredam kejut gitu Malah disini cuma ada lampu belakang doang yang harus manual dinyalainnya Lampu belakang ini nyalanya warna merah yang punya 3 mode Yaitu nyala aja kayak gini Terus kalau dipencet lagi lampunya itu bakal kerlap-kerlip Dan terakhir kerlap-kerlipnya ini jadi lambat gitu guys Nah asumsi saya mungkin alasan Ado ngilangin peredam di bagian belakang Karena udah ketolong dengan bannya ini Dan performa dari bannya ini nyatanya bikin nyaman Diajak goes ke tempat yang jalannya rusak gitu Mau jalan berlubang, jalanan di hutan, dan jalanan yang sedikit ada pasir pun tinggal libas aja Oh iya suspensi peredam kejutnya itu hanya ada di bagian depan aja guys Dan performanya ini beneran sangat ngebantu banget untuk meminimalisir guncangan Yang bikin nyaman lagi saat goes pakai sepeda ini Dia udah dibekali sertifikasi IPX-5 Waterproof Jadi bebas worry kalau seandainya saat lagi di jalan kehujanan gitu Kalau ada yang nanya apakah sepeda ini aman kena cipratan air Secara kan sepeda ini ada baterai di dalamnya Ah kamu gak usah khawatir karena tempat baterainya sendiri aman kok dari cipratan air Soalnya di bagian sini ada sil karet rubber untuk ngelindungi lubang port chargernya Ngomongin soal baterai, ADO A20F ini punya kapasitas sebesar 10,4Ah yang bisa dipakai full elektrik sejauh 40km Untuk pengecasan si baterainya sendiri bisa pakai dua cara Mau langsung colok aja ke port charger atau cabut dulu si baterainya alias cas di luar sepeda Proses pengisian baterainya ini cuma butuh waktu sekitar 6-7 jaman Dengan pakai adapter bawaannya sebesar 86W Dan untuk ketahanan baterai ADO A20F ini awetnya kebangetan Dari full baterai bisa tahan hingga 35-40km di mode full elektrik Sedangkan untuk mode elektrik dan manual alias dual mode gitu Sepeda ini bisa tahan hingga 75 atau 80km tergantung berat badan Eh iya walaupun baterainya di charger dicopot kayak gini Tapi kita masih bisa kok tetap bersepeda Cuman tanpa bantuan motor gitu Terus kalau ada yang nanya atau bingung kenapa sepeda ini dikasih nama A20F Jadi setelah saya cari sumber info katanya angka 20 itu merupakan besar inci pelekban Sedangkan huruf Fnya itu kepanjangan dari fat yang berarti gemuk Atau bisa dibilang ADO A20F ini sangat cocok untuk orang yang badannya lumayan besar Soalnya bobot maksimum menahan bebannya ini bisa sampai 120kg Tapi bukan berarti gak keren untuk badan kecil ya guys Sekarang kita bahas bagian metode pemakaian sepedanya Jadi A20F ini ada 2 metode cara pakainya Bisa mode manual kayak sepeda biasa gitu dan mode elektrik Oke saya jelasin satu persatu dulu Kalau di mode manual dengan keadaan baterai off Sepeda ini hanya mengandalkan gear Shimano untuk meringankan beban saat ketemu jalanan yang lumayan anjak Jadi kalau di mode manual ini bisa dibilang layaknya pakai sepeda konvensional gitu Terus di mode elektrik pengguna bisa dimudahkan dengan bantuan motor Soalnya ini dikendaliin dengan sistem G-Drive yang bisa nembus daya 500W Wih keren banget gak tuh Cara ngeaktifin mode elektrik ini pertama putar dulu switch baterainya ke on pakai kunci Abis itu tekan tombol power sampai monitor LCD nyala Di tampilan layar ada beberapa info seperti jarak kilometer, level asis sampai 3, indikator baterai Terus ada info warning kayak odo, voltage, trip, dan time Tapi secara default di mode elektrik si motornya ini hanya mampu di 250W dengan kecepatan 25km aja Saat di asis 1 dan 2 yang saya rasain itu motornya bakal aktif kalau pedal udah digoes Atau lebih tepatnya saat udah mencapai kecepatan di 5km per jam Tapi dengan segitu aja sepedaan di jalanan yang lumayan anjak itu udah kerasa ringan banget Mau dipakai ke jalanan yang medalnya terjal pun tinggal goes aja sambil senyum gitu Asli beneran enak banget guys Namun kalau di level asis 3 barulah disini udah gak perlu lagi pakai pedal untuk bisa jalan Karena di mode ini bisa disebut mirip jalan pakai sepeda motor gitu guys Tapi supaya di asis 3 ini bisa jalan tanpa ngayuh pedal Disini harus unlock dulu dengan menekan kedua rem 10 detik aja Setelah itu tarik throttle sampai mentok sambil tekan rem sebelah aja selama 10 detik Abis itu nyalain monitor dan tetep posisi rem dan throttle masih ditahan 10 detik lagi Abis itu lepas dan disini tinggal naikin asis ke level 3 Cuman di asis 3 ini kecepatan defaultnya hanya di 3km aja Memang kalau dari segi kecepatan sangat lambat Dan kecepatan 3km di mode elektrik ini sangat cocok untuk sepedaan santai-santai sambil liatin pemandangan di sekitar Namun yang lebih keren Ado ngasih kebebasan user untuk ngerasain sensasi sepedaan mirip kayak sepeda motor Yaitu dengan nge-unlock speednya up to 40km Cara nge-unlocknya ini tekan dan tahan tombol plus dan minus sampai muncul tulisan P0 Setelah itu tekan tombol power, pilih opsi angka 8 Nah sekarang di mode unlock ini kecepatan speednya bisa nambah jadi 40km Dengan power super jumbo 500W Nah jadi kayak gini speed Ado A20F di mode unlock 40km Motor elektrik sepeda ini pakai tipe brushless DC yang posisinya itu ada di bagian roda belakang Dan selama pakai di mode elektrik, nggak pernah nemu isu baterai panas dan lain-lain So, kesimpulan e-bike Ado A20F ini sepeda lipat elektrik yang berhasil bikin saya jatuh cinta Pokoknya saya demen banget dengan desain bodinya ini Mau diajak ke jalanan yang banyak lubang atau kerikil kecil sekalipun Sepeda ini tetap ngasih performa yang sangat nyaman Intinya, Ado A20F ini sangat cocok untuk kondisi jalanan kaya di Indonesia ini Bisa di jalan perkotaan ataupun di pedesaan gitu Kelebihan lain kalau pakai sepeda ini bakal jadi pusat perhatian Yap, serius, waktu saya pakai sepeda ini orang-orang pada ngelirik gitu guys Pokoknya keren banget deh Oke, thanks yang udah nonton video ini sampai habis Dan hal menarik apa yang kamu lihat di sepeda ini? Tulis kesan kalian di kolom komentar Dan oh iya, kayaknya bulan depan gue bakalan ngupas lagi pengalaman lebih jauh lagi dari Ado e-bike A20F ini Dan pastiin aktifin lonceng notifikasinya Wassalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax